Media penulis ini adalah media yang diluncurkan pada Maret 2018 sebagai pustaka digital alternatif di mana kami menawarkan tema kepada teman-teman semua ada budaya, sosial, politik, ekonomi, resafat, agama, dan lain sebagainya sebagai sarana teman-teman untuk berkreasi dan berkarya di mana kami berfokus pada dua medium dalam media kami yaitu media yang berupa tulisan maupun audio visual disini kami mengundang teman-teman para kreator pemula untuk ikut berpartisipasi sebahit walaupun itu pahit di platform kami dan kami menawarkan beberapa rubrik yang bisa teman-teman pilih isi dari konten-konten media penulis ini ada beberapa isi ada beberapa rubrik yang kami tawarkan kepada teman-teman para penulis lepas diantaranya ada berita yang mana isi dari berita ini adalah sebuah reportase tentang sebuah peristiwa atau tentang sebuah kejadian-kejadian yang memang berupaya untuk menginspiratif masyarakat banyak memberikan perubahan bagi masyarakat yang kedua ada kolom prosa atau rubrik prosa di mana isi dari rubrik prosa ini teman-teman bisa men-share tulisan teman-teman semua yang berupa bentuk puisi ataupun berupa cerita pendek ataupun cerita-cerita bersambung ada rubrik yang selanjutnya adalah rubrik opini sebabnya teman-teman semua bisa memberikan pandangan teman-teman kepada sebuah fenomena di masyarakat maupun fenomena-fenomena lainnya yang selanjutnya ada rubrik esai di mana rubrik esai ini adalah sebuah kolom yang dimaksudkan bagi teman-teman yang menulis semi karya tulis ilmiah atau karya tulis ilmiah ya yang memang ulasan ke satu kajian-kajian dalam rubrik esai ini lebih menekankan kepada pembacaan teman-teman semua kepada sebuah literatur selanjutnya ada rubrik ulasan di mana rubrik ulasan ini berfokus kepada beberapa tema pokok ya bisa berupa ulasan film, buku maupun ulasan komik misalkan atau ulasan-ulasan lainnya ya yang mana ulasan-ulasan ini lebih pokok kami lebih menekankan kepada bagaimana cara tangkap teman-teman terhadap satu karya tadi maupun itu karya yang bersifat karya tulis maupun karya audiovisual selanjutnya ada rubrik dakwah di mana teman-teman bisa memberikan eksplorasi atau bisa share tulisan-tulisan teman-teman semua yang berupa ajakan-ajakan dakwah terhadap kebaikan dakwah-dakwah yang bernuansa agamis mau agama Islam dan agama-agama lainnya selanjutnya ada kolom perempuan di mana ini kami fokuskan sebuah rubrik teman-teman untuk membicarakan mengopinikan tema-tema tentang perempuan di mana disini kami tidak membatasi eksplorasi ide teman-teman dan berbagi ide tentang ulasan teman-teman mengenai gerakan-gerakan perempuan selanjutnya ada kolom curhat nah ini adalah kolom yang kami sediakan sengaja kami sediakan untuk lebih eksplorasi tidak terbatasi oleh kaidah-kaidah apapun dan peristiwa-peristiwa apapun peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian atau pengalaman pelanggan teman-teman bisa teman-teman buahkan sebagai sebuah tulisan dan share kepada kami melalui rubrik curhat ini selanjutnya ada rubrik tokoh di mana rubrik tokoh ini kolom tokoh ini segera kami buat bagi teman-teman yang ingin mengulas sejarah-sejarah maupun pemikiran ataupun kontribusi-kontribusi para tokoh baik tokoh lokal, nasional, regional, ataupun internasional sebagai upaya menghidupkan kembali, membicarakan kembali tokoh-tokoh tersebut dari sudut pandang teman-teman semua Media Venus ini awal mulanya adalah berbentuk sebuah komunitas ya komunitas literasi, komunitas baca di Kabupaten Garut kami biasa melapak di sekitaran pemerintah daerah Kabupaten Garut akan tetapi memang ketika semangat literasi dan perjamurannya komunitas-komunitas baca di Kabupaten Garut sehingga mendorong kami untuk berupaya lebih jauh ketika teman-teman semua itu mengkampanyekan membaca praktis tentu harus ada follow up dari membaca itu yang perlu menulis maka alasan kami bagaimana kami berdiri ini sebetulnya adalah untuk mendorong teman-teman komunitas-komunitas literasi yang ada di Kabupaten Garut ini untuk mendorong simpatisan-simpatisannya untuk menulis yaitu dengan adanya media penulis juga memang kami beberapa mengalami transisi ya sebelum kami sebelumnya kami tergabung di komunitas sahabat membaca bintang 9 kemudian kami juga merapat dengan gabungan komunitas media yaitu atap literasi dan sekarang media penulis tetap eksis dengan dirinya sendiri sebagai satu media yang menawarkan alternatif alasan sebenarnya kenapa media penulis ini hadir di tengah-tengah masyarakat di tengah-tengah teman-teman semua adalah kami dulu para pendiri itu merasa eksplorasi kami cara pandang kami yang memang katakanlah post metodis ya ataupun mungkin di kalangan akademis disebut dengan ametodis tidak menggunakan metode itu ditolak oleh media-media lain sehingga kami penting untuk membuat menggagas satu wadah yang mana teman-teman itu bisa berkreasi sebebas-bebasnya tanpa ada batasan-batasan yang sekat alasan terpentingnya bagaimana kita menciptakan sebuah wadah yang ramah bagi teman-teman apalagi yang pemula karena kalau kita tahu di berbagai belahan manapun ya yang diinginkan itu adalah orang-orang berpengalaman sedangkan bagi teman-teman yang pemula bagaimana nah disini kami hadir untuk memberikan ruang sebebas-bebas bagi teman-teman semua kita tahu bersama bahwa generasi gen Z ini ya generasi Z maupun mungkin generasi millennial akhir itu sangat ketergantungan terhadap gadget teknologi dan segala sesuatu yang bersifat instan sehingga investasi-investasi yang usang dikatakanlah usang atau yang tradisional seperti membaca menulis itu menjadi sangat tidak diminati oleh generasi saat ini akan tetapi hal ini juga bertabrakan atau bertolak belakang dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat untuk mengembangkan diri dimana kesadaran mengembangkan diri sekarang sudah lahir dan sudah terbentuk di dalam masyarakat secara individu-individu maka sebetulnya perlu adanya sebuah wadah atau sebuah media sebuah tempat baik itu yang berupa tempat yang berupa fisik maupun tempat yang berupa ketua di mana teman-teman itu bisa mendapatkan harapan-harapan tadi ketika hidup tidak bisa dilepaskan dari gadget sedangkan hidup membutuhkan pengembangan diri maka media penulis berusaha untuk menjadi penyambung dari dua kebutuhan tersebut di mana kedepannya media penulis ini juga sangat fokus ya terhadap pengembangan diri masyarakat kebutuhan-kebutuhan akan informasi kebutuhan-kebutuhan akan keilmuan-keilmuan yang bersifat praktis maupun secara teoretis yang disampaikan dengan bahasa yang ringan ulasan yang segar dan bahasa yang kekinian terutama yang kami jadi yang kami catat adalah bahasa-bahasa yang dekat dengan dengan masyarakat dengan teman-teman semua maka kami dengan segenap upaya berusaha memprovisikan kedepannya bahwa media penulis akan memberikan dua alternatif cara belajar masyarakat dimana cara belajar kompetisional melalui tulisan melalui media website media penulis dan selanjutnya kami akan berusaha fokus untuk memberikan informasi memberikan literasi yang yang menggunakan atau memaksimalkan literasi yang berupa audiovisual dengan fokus utama dari media penulis adalah mengulas skill soft skill tentang pengembangan diri dan ulasan-ulasan literatur yang berupa audiovisual yaa!! selamat menikmati peperikas sekitar